Jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah Ruang Belajar Ilmu Bisnis Rangkuman Seminar dan Workshop Bidang Bisnis Terkemuka Mengupas berbagai macam permasalahan, problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar Motivasi Niaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali kita bersi laku rahmi di tempat yang nyaman ini ya jadi acara ini kita sebutnya adalah Interpreter Weekly Insight Jadi kita mempunyai Interpreter Spirit Ya Alhamdulillah kita akan mengadakan acara ini akan secara berarti kita lakukan akan membahas isu-isu tergini, strategi-strategi tergini tentang kehidupan berbisnis terutama bagi teman-teman yang sedang mulai kemudian sedang menjalankan atau mungkin sudah ada yang naik level yang lebih tinggi misalnya sesuai pendidikan, investor atau berkomunik bisnis Oke hari ini kita akan kedatangan terakhir dan membahas sebuah topik yang pasti cukup oleh teman-teman semua yaitu tentang permodala sehingga acara ini adalah kolaborasi dari Niaga TV perlu biar ada komunitas memberi ditambah dengan maklaman community hub ya hari ini kita ada di maklaman komunitas hub yang kita ada bersama-sama disini belajar dan diskusikan dengan tema permodala pasti teman-teman semua tertarik ya sama tema-tema permodala ya sehingga memutuskan berhadir hari ini seperti kita ketahui semua bahwa permodala adalah sesuatu yang tidak mungkin kita usahkan dalam sebuah usaha ya ada yang modalnya dari kantong sendiri ya ada juga yang modalnya menggunakan institusi-institusi perbankan misalnya atau ada juga apa-apa lain-apa lain yang misalnya menggunakan investor misalnya dari investor berupa kantorek ataupun menggunakan investor dari bank misalnya dengan hujaman misalnya tetapi ternyata di lain itu semua kita memiliki sebuah alternatif baru bagaimana kita membuat sistem permodala ini bahasanya sirkah ya sirkah ini seperti apa saya sendiri juga pasti bertanya-tanya seperti apa teman-teman semua tapi kita akan kita tangan bintang tabu-bintang hari ini tabu ya berikan tangan untuk Pak Bu selamat datang sehingga Tunggu sebagai ingin mendukung bintang tabu-bintang sebelum Pak Bu memperkenalkan diri saya mau perkenalkan diri dengan Pak Bu jadi beliau adalah seorang enterpreneur yang menggunakan sistem sirkah untuk memodali usahanya Beliau saat ini berusaha di bidang kuiner Ayah berpengbaran, tadi seperti apa kita akan bahas total Dan beliau lagi juga akan memberikan diri bisnisnya seperti apa Dan ini tentu akan sangat menarik buat teman-teman semua Karena dengan menggunakan sistem syirka ini Bisnis beliau berkembang dari satu cabang menjadi 32 cabang Hanya dalam waktu kurang dari satu tahun Ini sekali lagi Jadi kita persilahkan nanti Pak Abu bisa perkenalan singkat dulu seperti apa Terima kasih Terima kasih Dan mungkin akan memperkenalkan saya Nama saya Agung Paslo Tomo Nama panggilan perkenalnya Abu Tapi sejak masuk ke dunia kuliner Saya disebut sebagai Panglima Jual Kenapa? Karena saya memimpin juara grup Untuk menumbangkan kuliner juara Ke seluruh kosong usaha Nah, juara grup sendiri itu sebenarnya Memilih visi untuk membangun kuliner kerakyatan Yang berkembang dari nasional Yang harganya pun juga kerakyatan Dengan berdasarkan tiga pilar juara Yaitu yang pertama berkembang Yang kedua pemberdayaan Dan yang ketiga syirka Atau berkehasil Oke Jadi intinya bagaimana Ayah yang berkembang dari juara ini memiliki tiga pilar Itu ya Pak Abu ya Berkembangnya dengan tiga pilar Sebenarnya Sekarang kita coba Menggali bagaimana sih sebenarnya sistem permodalan Karena teman-teman semua ini kan penasaran dengan sistem permodalan Pak Abu Amal yang kondisasi pakai sistem seperti ini Ceritanya seperti apa? Jadi begini Ketika kita denor sebuah bisnis Pastinya tidak terlepas dari Pak P Yang pertama Produk Price Price Promotion Nah kalau di juara kita tambahin satu lagi yaitu Satu S Satu P Satu S S yang terakhir apa? S yang terakhir itu adalah Spiritual Nah tentunya kita ingin melembangkan sebuah bisnis Yang tidak hanya menjadi sebuah bisnis kumpung dan rugi Tetapi menjadi sebuah bisnis yang akan membawa kita selamat dunia agar Jadi itu unsur yang menunggu dalam Pak Abu Membawa bisnis ini adalah unsur S-nya tadi ya Termasuk dari sisi permodalannya Begitu Pak? Ya betul Pak Jadi termasuk dari sisi permodalannya pun kita berusaha Untuk menggunakan skema-nya skema sirkan Kenapa? Karena sirkan itu sudah diajarkan kepada kita sejak ribuan tahun lalu Jadi bukan baru sekarang ini sebenarnya Cuma tinggal bagaimana kita memahami sesuatu yang sudah diajarkan dari ribuan tahun lalu Untuk menjadi sebuah sejarah kita berkompetisi di dunia yang sekarang ini Oke Jadi teman-teman Ilmu sirkan ini menurut Pak Abu itu sudah dilakukan berpuluh tahun yang lalu Berpuluh tahun yang lalu Berpuluh tahun yang lalu ya Tapi itu mungkin banyak ditinggalkan itu Pak Antara ditinggalkan atau antara kita menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Oke Jadi hari ini kita akan membedak bagaimana sih sebenarnya sistem sirkan kekinian Akhirnya sistem sirkan yang sangat mungkin dilakukan Mungkin teman-teman ada yang mengumum Wah itu kan jaman dulu Ya jaman dulu bisa aja dilakukan Tapi Apakah sekarang ini masih terlepas Tapi Pak Abu sudah membuktikannya Jadi ini kita akan mendapatkan secara jaman lalu Oke pertanyaannya Kapan sistem sirkan ini Pak Abu mulai? Di bawah Jadi waktu itu saya resign dari Sebuah perusahaan multinasional kartu ee Toyota motor maju harburi Indonesia Salah satu grupnya Strabi 31 Desember 2016 2016 Terus kemudian ketika setelah resign Saya berpikir kesibukan apa ya yang baru saya lakukan untuk bisa lebih menjadi manfaat kepada umat manusia Akhirnya saya mencoba masuk ke dalam sebuah sistem tersebut Jadi saya pelajari bagian saya jatuh kepada dunia kuliner Kenapa di dunia kuliner? Karena di dunia kuliner yang pertama adalah saya pernah ingat dong kata salah seorang interpreter yang sempat menjadi manutan bahwa dunia kuliner itu tidak akan pernah mati Kenapa? Karena dunia kuliner itu selama manusia punya mulut dan punya exhaust itu pasti akan berjaya Yang kedua, dunia kuliner itu dunia yang tidak akan lakukan oleh zaman dalam hal ini adalah Insya Allah dunia kuliner itu akan jauh dari yang namanya impor Sekarang ini kita banyak mendengar Oh Indonesia itu diseras oleh impor-impor barat dari luar negeri bulan Tapi insya Allah masyarakat Indonesia masih tetap akan cinta kuliner Indonesia Nah yang terakhir yang ketiga, secara bisnis sendiri ketika kita menjatuhkan sebuah pilihan Pastinya kita akan memilih bisnis yang menuntungkan Yang menuntungkan itu apa artinya? Yang menuntungkan artinya dia bisa mendatangkan laba dan kemudian laba itu ternyata nilainya besar Tapi kalau laba itu nilainya besar maka itu akan menjadi salah satu modal kita untuk bisa menceritakan sebuah bisnis Oke, jadi awalnya Pak Abu resign tahun 2016 Kemudian berpikir, bisnis apa ya? So, dikenanya bisnis kuliner Kemudian salah satu unsur dari pembangsa luar bisnis tadi adalah permodala Nah sebentarnya ayah berpikir 2 hari kapan kejadian pertama dibuka? Dan waktu itu sistemnya langsung silika atau seperti apa? Yang pertama kali kita buka, waktu itu order pertama kita buka tepat tanggal 20 Mei 2017 Jadi yang menunjukkan ini adalah saat panggilan itu adalah tanggal kebangunan masyarakat Nah, order pertama itu kita buka sebagai online prototype Atau online pittonline Pittonline kalau bangsa di panggilan Itu online itu 100% secara pemodalan Modalnya adalah modal dari ordernya suara Ponder juara Nah, ponder juara ada sekitar 16 orang 15 orang Sebagai ponder juara Yang ponder itu semua yang memodelin ayah berpikir 2 hari Untuk konten yang pertama kali yang kita dirikan di Jalan Pemilihan Cakung Oke, jadi apakah 16 orang ini Itu sudah kita bisa anggap sebagai sirkah di awal pemulai bisnisnya ayah berpikir 2 hari? Menurut kami iya Kenapa? Karena sirkah itu kan berasal Iinya sebenarnya adalah lebih dari satu orang Makanya kenapa salah satu pittonline kita adalah berjalanan? Nah, disini Para ponder ini sepakat bahwa kita akan membuat sebuah bisnis yang nantinya akan kita kembangkan dengan bersirkah Oke Apa yang terkesik di pikiran Pak Apu aku itu Kenapa tak ingin Wah, saya kan juga punya tabung Nanti saya juga dengan buang saya sendiri Atau apa lagi yang kedua Wah, saya mau bikin uang-uang aja deh Siapa tahu lebih enak Tapi Pak Apu waktu itu mengadil kekulisan Untuk ajak ke pertahanan dengan bersama-sama 16 orang Yang pertama, 16 orang ponder ini memang mereka sebagai tenagaan Jadi kalau kita juga di uang-uang itu tidak hanya kita mau memproduk Tetapi terkait juga dengan supporting-supporting penduduk lainnya Kayak supply chain, terus kemudian design, tema, termasuk jika tempat ini Nah, kenapa kok saya memilih pembangkannya dengan sedekat? Tentunya ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita harus sudah memiliki visi-visi Salah satu visi-visinya yang keprek juara adalah membangun jaringan kuliner kerakyatan berjenjari nasional dengan harga kerakyatan di seluruh dunia Tentu saja kita mulai lebih dahulu dengan Indonesia Kalau kita hidup, kota kabupaten yang ada di Indonesia itu ada 514 kota kabupaten Dan saat ini kita sudah hampir di 21 orang kabupaten dengan jumlah kabar Mungkin saya hampir per hari ini 39 kabar 39, bukanlah menonton aku Nah, pertimbangannya kebesaranan Padahal sebenarnya ada opsi-opsi yang lain gitu ya, betul ya abu ya Bagaimana Pak Apu aku ingin memilih menggunakan 16 investor Apibadikan sistem pendanaan yang baik selain TGP tadi? Untuk 16 investor ini hanya untuk order pertama Oke, jadi 16 investor ini hanya untuk order pertama Karena kita ingin membuktikan bahwa Program kita atau bisnis kita ini potong Namanya bisnis itu kan adalah profitability, sustainability, dan dulu ya Ketika satu konten ini sudah profit Satu konten ini Kita akan berpikir untuk hadir di seluruh Indonesia pakai apa? Promodelannya apakah pribadi, apakah perbankan, apakah dengan metode sirka yang sudah diajarkan Akhirnya kami memilih metode sirka karena setelah itu lingkungan Kalau kami hadir di 514 kota kabupaten yang ada Itu artinya saya harus menyiapkan modal terakhir sekitar 200 miliar 200 miliar Ya kan? Berarti secara Mau saya mau pak Habir di seluruh konten kabupaten Tapi masalahnya kan dada 200 miliar saya sudah gak punya Oke Jadi teman-teman semua Ternyata ada opsi berjamaah yang sudah dilakukan oleh pak Abu dalam mengembangkan bisnis ayam berkebuaran ini Di mana ada 16 orang 16 orang ini memiliki keharian masing-masing Kemudian 16 orang ini 100% semuanya ikut dalam management atau ada yang sebagai investor pasif atau seperti apa Kalau 16 orang ini statusnya mereka pengelola aktif Pengelola aktif ini 16 orang Jadi 16 orang itu adalah pengelola aktif jadi ikut di belakangan Jadi mereka skor 1 juga skor penanda juga 25 ya loh Jadi dimulai dari sebuah outlet dengan 16 orang Yang kemudian berkembang saat ini sudah sampai 39 outlet di 21 kota Bagaimana kita akan lupas lebih dalam lagi di sesi berikutnya Tetap bersama kami di acara Interpreneur Binti Pisa Terima kasih Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga anda sekarang juga Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit, YouTube, website dan jaringan sosial media dan Niaga TV Group Laku, sukses, berkah Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Jangan remehkan orang yang gak punya modal Kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang gak punya uang Kalau dia berserikat dengan Allah Ruang belajar ilmu bisnis Rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka Mengupas berbagai macam permasalahan, problematika Serta topik-topik dan isu terhangat Dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar Motivasi Niagar Masih bersama saya, Anas Ahma Di Entrepreneur Buiti Insight Bersama Pak Apu dari Ayam Goprek Juara Hari ini kita akan membahas seputar permodala Menceritakan perjalanan Pak Apu bersama Ayam Goprek Juara Bagaimana mengumpangkan sebuah bisnis kuliner ayam goreng Dengan sistem syirka Sistem botong royok Dengan 16 orang Hingga hari ini memiliki 30 setelah jabat di seluruh Indonesia Pemikiran dikatakan pertanyaan di punya Pak Apu Ketika Pak Apu yang jabat pertama Perjalanan jabat pertama ini seperti apa Pak? Jadi pada waktu kita 16 orang Kompet ini sepakat untuk membuat jabat pertama Kita harus berusaha semaksimal mungkin Agar jabat ini performa Kita melakukan evaluasi selama 3 bulan Di 3 bulan kita melakukan evaluasi Dan kita menyatakan bahwa jabat ini performa Selanjutnya kita mulai berpikir untuk hadir di seluruh kota Kabupaten yang ada di Indonesia Nah sejak itu kita mulai berhitung secara permodala Secara permodala kita mulai hitung Ternyata membutuhkan gara kira-kira 200 miliar Kita hitung asetnya Teman-teman 16 orang ini Ternyata asetnya gak nyampe Pak 200 miliar Sudah pasti kita gak akan mampu untuk bikin Akhirnya Ayah gebrektuara hadir di 514 kota Kabupaten Kemudian kita coba hitung dengan pakai uang perbankan Perbankan pun juga mereka pasti akan minta adunan Kalau kita bikin 200 miliar Berarti adunan kita paling tidak sekitar 240 miliar Kita hitung lagi asetnya Semua bankas dikeluari ternyata tetap gak nyampe 200 miliar Akhirnya mau gak mau Dan menjadi salah satu tujuan kita juga Kita memilih untuk mengembangkan ini dengan menggunakan skema sirka Dimana di sirka itu ada investor dan kemudian ada pengelola Pengelolanya siapa? Pengelolanya ya para kode yang 16 orang itu Investornya kita cari Pak Oke Jadi kemudian berkembang dengan sistem model sirka yang sudah dicoba di cabang pertama Mulai memilihkan membuka cabang-cabang berikutnya Waktu itu Pak Berapa cabang yang dibuka di sesi yang kedua Tentu saja kita sebagai pengelola harus memilih planning yang jelas Jadi kalau waktu saya di Astra saya diajari PDCA Plan to check action Nah akhirnya plan to cancel again Jadi saya berusaha untuk membuat tahapan plan Ketika saya bikin tahapan plan Saya mencoba melakukan ekspansi dengan membuat prospektus bisnis Jadi kita buat prospektus bisnis kira-kira kita akan berjuang dimana saja Dalam 12 bulan ke depan Jadi kita buat waktu itu kita rencanakan 24 kotlet 24 kotlet kita buat Rencananya 12 kita bikin di Jabunitabe 12 kita bikin di luar Jabunitabe Terus kemudian kita hitungkan juga total ada berapa dada yang harus disiarkan Kota kotlet untuk 24 kotlet itu kira-kira angkanya sekitar di angka 13 cm Nah tentu saja di angka segitu saya pasti tidak sanggup Akhirnya kita memanggil teman-teman Oke, sebelum lanjutkan Kita sebentar lagi akan mengetahui sebenarnya apa ranah siap agar sebuah bisnis itu menarik di invest oleh para investor Pak Abu akhirnya membuka sebuah bisnis yang berkembang dengan lebih banyak siapa 24 yang ditangkatkan dengan mencari investor dan apa yang akhirnya membuat beliau dipercaya investor untuk mengelola dan adanya mereka Apa syarat untuk diterima oleh investor Pak Abu kalah itu Tentu saja namanya investor itu pastinya adalah orang-orang yang mereka sudah memiliki kelebihan secara finansial Yang pertama itu Jadi tentu saya akan berbicara dengan orang-orang yang secara skill, secara pengetahuan bisa dimungkinkan lebih betul dan lebih cantik daripada saya Tetapi di bisnis kuliner yang kita fokus pastinya mereka yang instabi Jadi saya harus menyediakan data selengkap mungkin, seangkurang mungkin, setransparan mungkin kepada investor Data tersebut adalah data histori Jadi histori yang berbicara yang pertama itu seperti apa Selama 3 bulan terakhir kita buka sebelumnya kepada investor Terus kemudian rencana kita ke depan seperti apa Oke, itu yang harus kita sajikan kepada investor Gimana Pak Abu bisa menemukan para investor ini Tentunya teman-teman investor ini adalah teman-temannya Teman-teman waktu saya bekerja di Astra Teman kuliah, teman SD, teman SMP Termasuk teman-teman sesama yang ada di komunitas-komunitas entrepreneur Oke, jadi memanfaatkan netbook-netbook yang sudah dipunyai terlebih dahulu begitu ya Iya Pak, betul Pak, kita tinggal cek aja Pak Di Zenfone kita itu total ada berapa pun number Jadi bukan kita ketemu sama seseorang kemudian Maaf, maaf, jadi ke depan Ya, seperti itu ya Pak Kalau kita bicara teknisnya tentunya kita kan Dunia sekarang ini dunia digital Oke, jadi kita buat materinya, materi digital yang menarik Terus kemudian materi digital itu tinggal ditanjirkan ke teman-teman kita Siapa yang tertarik, tetap kita melakukan kodak Kita melakukan kodak Kita harus kodak, karena terkadang materi selengkap apapun itu tetap akan berbeda rasanya ketika dijelaskan secara langsung Oke, jadi waktu itu Bapak menghubungkan audiens siapa yang tertarik Kemudian kita kodak diriinkan dulu Ketamanya prospektus bisnis seperti apa Yang sudah dilakukan seperti apa Kemudian diundang untuk kita saling ketemu, diskusi tentang temukan bisnis yang berbeda Waktu awal itu berapa modal yang Bapak butuhkan atau dikumpulkan untuk membuka 24 cabaran yang pertama Jadi ketika itu saya bikin proposal Saya panggil teman-teman investor yang berbinat Total itu kira-kira ada sekitar 170an doang yang berbinat Saya panggil, saya kumpulin di rumah saya Saya kumpulin di rumah saya Terus kemudian Saya lakukan prosentasi Sekali itu saya lakukan binggu Perubatan yang berbeda itu seperti apa sih Jadi kita bawa pembunuhnya Bawa display worker Bawa cobek Untuk para investor bisa mencoba berbeda Berapa kali itu Pak? Yang Bapak bisa berhasil kumpulkan Saya kumpulkan waktu itu sekitar hampir 170 orang 170 orang Jadi akhirnya Berminat untuk bergabung bersama Bapak Jadi 170 orang itu akhirnya Berminat bergabung hanya sekitar 103 orang 103 orang itu beberapa banyak ya Pak 103 orang ya Ya kira-kira hampir sekitar 60% Oke Jadi ada 50 atau 60 yang kemudian tidak memutuskan bergabung Ada 100 yang memutuskan bergabung dengan Skema yang ditolakkan kali itu ya Ya betul Apa yang membuat mereka percaya Mereka akhirnya menyerahkan Dan uangnya untuk dikelola Dalam manajemen ayam gebrek juaranya Jadi yang pertama kali kita lakukan Bahwa kita tidak menerima uang dari investor Tidak menerima uang Jadi sama sekali ayam gebrek juara itu tidak mengelola uang investor Jadi investor mengelola uangnya sendiri Investor mengelola uangnya sendiri Seperti apa Kalau saya mengelola uangnya investor Berarti investor tidak kuat ke saya Kemudian saya melakukan investasi Oke Proses melakukan investasinya tidak seperti itu Proses melakukan investasinya adalah Teman-teman investor itu Mereka membentuk sebuah persenikatan sendiri Oke Kemudian Mereka akan menuju Board of Direktur Nah Board of Direktur itulah yang kemudian Melakukan pemikulan dana Oke Jadi ketika ada dilakukan investasi ayam gebrek juara Uangnya itu langsung dari Board of Direktur Misalkan kita bayar selah Ya Board of Direkturnya langsung bayar selah ke pemilik selah Kemudian terjadi pembelian peralatan Ya Board of Direkturnya itu melakukan pembelian peralatan Karena memang tujuan kita tidak mencari perhubungan Di saat istana Oh Jadi bener-bener bahwa Porsetnya ini adalah Porset yang kita akan mencari perhubungannya itu dari Bisnisnya Oke Dari labanya bukan dari instalasinya Oke Jadi artinya antara investor itu mengumpulkan uangnya sendiri dalam perhubungan investor Sedangkan di bisnisnya itu hanya mendapatkan uang Atau perhubungan uang sesuai dengan keuntungan Operasi dari bisnisnya sederhana Ya betul Jadi misalkan di awal prospektus itu dibutuhkan dana 12 miliar Itu tidak dananya langsung dikumpulkan Karena kan gak mungkin juga saya sebagai pengolah Satu bulan langsung bisa bikin 24 potlet Kita bikinnya kan masih bertahan Jadi 12 miliar itu hanya sebagai komitmen investasi untuk mengembangkan ayam keprek juara Pada saat penyetoran dananya kapan? Ya pada saat kita akan membuat sebuah robot Oke Oke Lalu ini sebenarnya backgroundnya apa sih Pak? Kalau bisa kepikiran, bidik sistem, bisnis yang kemudian pakai sirkah ini Ceritanya seperti apa sih Pak? Jadi ketika 16 tahun saya di Toyota dan Astra Itu tentu banyak memberikan pengalaman-pengalaman tentang bisnis Kalau background Formal sebenarnya saya sejenak kening mesin Kening mesin Ketika jenik mesin yang tanya surabaya Akli finansial secara berbayar Oke Kemudian bagaimana kemudian Bapak bisa menguasai ini Apa sih sebenarnya yang bawa milik atau orang itu sudah bakat atau bagaimana gitu Pak? Jadi pada waktu saya bekerja 16 tahun Saya pernah sebagai engineer Saya pernah sebagai administrator Pernah juga saya bekerja sebagai gubernur organisasi Yang kedua secara pengalaman investasi Saya pernah melakukan investasi Dan bahkan sampai sekarang saya masih tetap melakukan investasi di sebuah brand minimarket yang ada di Indonesia Dan dari situlah saya kemudian berinspirasi bahwa Sepertinya apabila saya mengembungkan apa yang ada di Astra Dan apa yang ada di buah brand minimarket Indonesia ini Saya mengembungkan dengan nilai-nilai syariah Sepertinya akan bisa menjadi sebuah paduan Pemudala, paduan compression, paduan development untuk membesarkan ayat keperkuatan Luar biasa sekali Terima kasih 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 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo Telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Jangan remehkan orang yang gak punya modal Kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang gak punya uang Kalau dia berserikat dengan Allah Ruang belajar ilmu bisnis Rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka Mengupas berbagai macam permasalahan, problematika Serta topik-topik dan isu terhangat Dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar Motivasi Niaga Kembali di Entrepreneur Wifi Insight bersama saya Anas Amak Di Binding Entrepreneur Steel Hari ini kita sudah membahas bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang dengan pendanaan modal Modal sirka Yaitu dengan Pak Abu Dan panglima juara Begitu ya Pak ya sebetulnya ya Kita akan bahas lebih-lebih lagi Ini adalah tentang apa sih kesulitan yang Pak Abu hadah memberikan Pak Abu menjalankan sebuah bisnis Dengan modal sirka Yang pertama Dalam sirka ini kan ada dua pihak Yang pertama adalah investor yaitu orang atau badan atau sekumpulan orang Yang mereka menyediakan pengodalan untuk pengelola atau penduri Nah investornya adalah 103 orang itu Pengelolanya adalah Ponder juara Dan dibanding juga dengan pengelolakan Yang pertama akadnya itu sangat susah sebenarnya buat investor Karena di dunia bisnis yang ada sekarang ini akad bawa 100% kerugian menjadi berbuat investor Itu biasanya akan benar buat investor Jadi di juara Investornya harus siap Bahwa 100% kerugian karena kerugian bisnis Dan bukan karena kerugian Pengelolakan, perauk, atau tidak Itu menjadi kerugiannya investor Nah itulah yang membuat Dari 170 orang itu Berkurang hampir sekitar 67 orang Jadi teman-teman investor Ada yang siap dengan Akad seperti itu Ada yang tidak siap Dan ternyata 103 orang lain siap Yang 63 tidak siap dengan akad Oke jadi artinya dalam Menurut the chief company Kerugian dari sumber bisnis itu adalah 100% Untuk investasi Betul Jadi kerugian secara finansial itu adalah Tandung jawabnya investor Sedangkan pengelola ayat imprejuala Menangguh kerugian berutama waktunya tenaga dan ikan Karena pengelola yang berjuara itu tidak dikaji Oke Kemudian bagaimana Bagaimana penelola ini kemudian bisa mendapatkan Genomi mendapatkan Uuntungan dari bisnis yang dijalankan ini Yang pertama tentunya bisnisnya itu kan harus profil Kalau begitu ya dikeraca laban Bukinya secara bisnis harus profil Setelah profil kan sebenarnya tinggal gampang Bagaimana cara kita membagi Teman-teman kita itu kebanyakan Kalau tambah kurang kali itu pada pinter Tapi ketika menginjak kebagian itu biasanya suka game Jadi kalau tambah kurang kali gampang Tapi begitu tentu membagi sulit Sepertinya seperti itu Sepertinya seperti itu Nah bagaimana cara agar Kalau kita ketemu metode bagi itu menjadi gampang Yang pertama harus kita lakukan adalah dua Pertama yaitu menghilangkan yang namanya kemelekatan Jadi kita tidak boleh terlalu menciptakan bisnis ini Kita tidak boleh terlalu melekat Terlalu merasa memiliki bisnis ini Karena bisnis ini dibantu dengan fondasi berjamaah Maka semua orang harus menghilangkan rasa kemelekatan Yang kedua itu harus menghilangkan yang namanya rasa keserakannya Karena bagaimanapun juga setiap orang itu pasti memiliki kodras untuk seraka Nah bagaimana kita bisa memilih Faktor-faktor kita itu yang bisa Tidak memiliki rasa melekap Dan bisa tidak memiliki rasa seraka Apa tips-tipsnya untuk teman-teman Yang ingin mulai Mencoba menjalankan pola bisnis sirkah ini Sehingga ayat keberjualan ini bisa menjadi roh Nah yang pertama kita jangan sampai salah memilih Investor dan jangan sampai salah memilih pengelola Bagaimana cara biar tidak salahnya Yang pertama ya harus kita pelajari yang namanya Teori psikologi tentang kebutuhan yang diajarkan oleh Abraham Resul Jadi kita mengenal adanya namanya piramida kebutuhan Itu dibagi menjadi lima segmen Segmen yang pertama adalah orang yang membutuhkan makan minum Yang kedua adalah orang yang membutuhkan rasa aman Yang ketiga orang yang membutuhkan rasa ingin dicitai Yang keempat adalah orang yang membutuhkan rasa ingin dihargai Dan yang terakhir di puncak kurang indah adalah orang-orang yang pada status ingin bernaktualisasi diri Nah kita mencari investor adalah orang-orang yang ingin bernaktualisasi diri Jangan mencari investor pada posisi yang membutuhkan Pada posisi investor yang masih di piramida membutuhkan Itu tips yang pertama Ada lagi pak tips berikutnya Tips yang kedua pastinya adalah investor yang kita pilih jalan jauh-jauh dari teman-teman kita Jadi lebih baik kita memilih investor yang memang dia dekat dengan kita, tahu dekat dengan kita Dan yang kedua investor ini harus memiliki visi yang sama dengan kita Kalau visi kita di ayat keberadaan yang kedua itu adalah pemberdayaan Bagaimana kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan untuk bergaya dan bergaya di negeri sendiri Dan kita harus ketemu dengan investor-investor yang memiliki visi yang sama Kalau visinya yang berbeda nanti akan gak nyampu pak, frekuensinya beda Pertanyaan terakhir di sesi ini saya tunjukkan kepada pak Abu Dalam perjalanan kurang lagi berarti sudah satu tahun, hampir dua tahun ya pak Abu ya Karena kan kita ada dua tahun sudah menjalani sistem bisnis dengan sirka Apa yang pak Abu rasakan kegoncana-kegoncana dalam bisnis dengan sirka dan bagaimana pak? Di dalam bujian komunitas, tentunya yang menjadi kendaraan atau menjadi tanaman Itu adalah sumber daya manusia Ketika kita bicara satu outlet itu isinya 10 orang Satu orang, dua orang risen kita akan mudah cukup mencari bergantinya Kalau kita sudah berbicara dengan 30 outlet berarti itu ada 300 orang 300 orang itu misalkan 20 persennya risen itu akan kesusahan Jadi masalah sumber daya manusia itu menjadi tantangan yang sangat berat sekali di dalam bisnis kuliner termasuk bisnis dengan sirkan Kalau berkait sirkannya sendiri artinya hubungannya antara pengelola dengan investor Apa yang bapak alami kesulitan-kesulitan atau problematika dengan investor kita? Yang pertama karena investor kita ada 103 orang Tentunya kalau kita berkomunikasi dengan 103 orang itu isinya akan beda-beda Pendapatnya akan beda-beda Ada yang bilang kalau kita kasih harga Rp15.000 nanti dalam situasnya apa enggak lebih di bisnis Ya kan? Nah makanya salah satu tantangannya kita berkomunikasi hanya dengan bot pemerintah Jadi investornya itu ada 5 bot pemerintah Kita hanya berkomunikasi dengan 5 bot pemerintah itu untuk mendiskusikan sesuatu yang sebagai strategis dalam pengembangan usaha Kemudian sebentar lagi kita akan diskusi dengan para panelis Terima kasih atas waktunya Pak Abu Pak Iman Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksim Do telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksim Do telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Jangan remehkan orang yang gak punya modang Kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang gak punya uang Kalau dia berserikat dengan Allah Ruang belajar ilmu bisnis Rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka Mengupas berbagai macam permasalahan, problematika Serta topik-topik dan isu terhangat Dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar Motivasi Niaga Buat teman-teman yang hadir hari ini silahkan mungkin ada yang mau bertanya Memberikan masukan atau mungkin memberikan kritik Yang akan bisa kita bahas sebagai tema kita dipanggil hari ini terkait masalah pemodala Silahkan mungkin bisa buka nama kemudian bisnisnya apa Sekarang misalnya Terenangkan nama saya Sosapil Bisnisnya saya namanya oleh Sosapil Bersambungi oleh Sosapil Bersambungi oleh Sosapil Bersambungi oleh Sosapil Saya rasa tema yang saya bahaskan hari ini menarik Karena saya melihat sekalian salah satu alternatif pemodala untuk BKM di Sosapil Bersambungi oleh Sosapil Bersambungi oleh Sosapil Tapi dengan topik-topik seperti ini ternyata sangat bisa menghipu kekembangan dari Sosapil Saya ada dua pertanyaan untuk Bapak Panggilan Joran Mas Satu atau Dulu Jadi yang pertama mengenai Tadi cerita investornya ada 103 orang Nah ini kesulunya dari takar belakang yang berbeda-beda Juga dengan prinsip investasi yang berbeda-beda Ada yang BKM di Sosapil langsung kembali Ada yang BKM di Sosapil langsung kembali Ada yang BKM di Sosapil langsung kembali Ini bagaimana mas aku bisa menyakutkan investor dalam berbagai macam region yang berbeda Itu yang pertama Lalu yang kedua Ketika tadi cerita Investornya mempunyai board mereka Atau perwakilan antara investor Sebagaimana investor yang banyak ini bisa bersepakat Oh yaudah kamu aja yang jadi perwakilannya Karena pasti disitu Kalau saya jadi investor Oh saya modal yang paling besar Saya jadi popular lah Jadi gimana manajemennya akhirnya Mereka bisa menyakuti Kalau ada 5 orang Jadi perwakilannya adalah 100 orang Oke Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana menyebutkan pikiran 100 orang ini Kemudian mereka Saya jadikan satu ya pertanyaannya Bagaimana menyebutkan Berbagai latar belakang Berbagai pikiran Berbagai Skill Yang punya skill Yang punya skill Yang punya knowledge Dan hal tersebut Mereka bersepakat memutuskan Termasuk memutuskan hal yang sebagai strategis Dan memutuskan siapa yang berlangsung Menjadi perwakilan di bosan Jangan terlalu Terima kasih Terima kasih Pak Sifahir Atas pertanyaannya Satunya Itu menjadi sebuah tantangan Yang memang benar-benar nyata Tantangan itu kalau tidak saya selesaikan Pastinya Tidak akan Bisa menjadi Ayam beberapa Seperti sekarang ini Dan terus Bagaimana cara Meyakinkan Pastinya adalah Dengan value Dengan value Dari bisnis-bisnis kita Value dari bisnis kita Nilai-nilai nya Itu yang harus kita jadikan Satu visi dan misi Dengan investor kita Jadi Value nya apa? Karena pelanggannya ayam beberapa juara itu Sejatinya ada dua Pelanggan yang pertama adalah Dan customer yang real Makan ayam beberapa juara di online Pelanggan yang kedua adalah Para investor kita Value kepada para investor kita itu ada dua Yang pertama adalah pemberdayaan Yang kedua adalah nasionalisme Jadi para investor itu harus sepakat Bahwa bisnis ini harus bisa memberdayakan orang Dan bisnis ini harus bisa Melainkan derajat nasionalisme bangsa Indonesia Nah itu dulu yang harus menjadi Jadi value Untuk para investor agar sama Jadi Isinya sama Itu pak Terus yang kedua Bagaimana para investor yang Seratus tinggal ini sepakat menilai Lima orang untuk diri pak Jadi waktu itu Itu saya memang menggait Teman-teman investor lewat Dianggur pak Jadi Yang kedua juara ini dikembangkan Dengan digital management Jadi tidak ada Namanya pertemuan fisik Rapat umum memegang investor Pemegang saham itu gak ada pak Yang ada adalah rapat umum Dan rapat umum itu kita tentukan jamnya pak 45 menit dari jam sekian sampai sekian Yang gak baca ya berarti kita anggap accept dan tidak habis Ya kan Waktu itu kita bikin rule-rule Salah satu rule-nya adalah Investor yang kita butuhkan Yang pertama adalah investor yang memiliki latar belakang kuliner BUD-nya Yang kedua investor yang dia memiliki kemampuan untuk administratif Yang ketiga adalah investor yang memiliki kemampuan untuk networking Nah akhirnya terpilihlah lima orang investor ini sebagai BUD Dan kita langsung state clear disitu bahwa BUD memiliki hak umum Tidak dapat tidak dibuat atas keputusannya Jadi kalau BUD sudah memutuskan A Investor yang lain harus ngikut pak Jadi udah gak ada lagi disusiasi Akhirnya kita kelihatan sistemnya Sebelum BUD memutuskan Mereka wajib untuk mengetukkan komunikasi dengan anggotanya lewat diagun Setelah itu baru mereka mengeluarkan surat tertulis kepada manajemen juara Berkait keputusan-keputusan yang sepatnya penting dan bukti Gitu pak Terima kasih Silahkan pak Anggap pertanyaan berikutnya Terima kasih Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih Terima kasih. 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 Ini menarik. Terima kasih. 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 juara memerlukan orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi tentu saja kita tahu bahwa anak-anak milenial itu daya juangnya rendah ya Pak ya tapi gak ada masalah kalau saya baca pengangguran pilih resa itu total hampir setiap 7 juta orang setiap tahun kita menyediakan sarana agar mereka bisa bekerja kalau Bapak ikut interview dengan saya itu kalau kita tanyain semua yang bergabung di ayam temen juara itu kalau kita tanya pimpi kamu apa? cita-cita kamu apa? mereka bilang saya ingin jadi pengusaha bayangin Pak kamu bisa apa? belum ngakung jujur Pak itu seperti itu tapi cita-citanya ingin jadi pengusaha akhirnya kita membuat yang namanya walking life plan atau WLP jadi WLP-nya di ayam temen juara itu seorang karyawan yang bergabung dengan ayam temen juara setelah 3 tahun dia bergabung di ayam temen juara pilihnya 2 Pak silahkan Anda keluar atau Anda bertransformasi menjadi pengusaha tanpa modal menjadi pengelola lokal juara yang menjadi menerima skema sirka menerima skema bagi asing nah itu transformasi mereka agar mereka mendapatkan yang namanya pengembangan diri jadi di ayam temen juara langsung bisa dibilang 3-4-5 tahun yang akan datang saya berharap adalah zero karyawan permanen tidak ada karyawan permanen karena setelah 3 tahun silahkan keluar atau Anda menjadi mitra kami sebagai pengelola lokal juara oke kita sudah sampai di sesi yang berikutnya mudah-mudahan apa yang kita syaringkan bertaksirkan ini memberikan ilmu memberikan ekspirasi untuk teman-teman semua tetap bersama kami di Interpreter Weekly Insan ingin profit naik atau ingin dikenal iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV jaringan TV satelit YouTube website dan jaringan social media dan Niaga TV Group laku sukses berkah bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Jangan remehkan orang yang tidak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah Jangan remehkan mereka yang tidak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah ruang belajar ilmu bisnis rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka mengupas berbagai macam permasalahan problematika serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar motivasi niaga kembali kembali Entrepreneur Living Insight bersama saya Manas Amat dengan tema Sheer Cup solusi permodalan KM hari ini kita kedatangan 45 juara dan tidak hanya 45 juaranya saya ajar ada investornya ada pengelolahnya hari ini kita akan mulai dengan investornya dulu investornya ada Pak Agung boleh diambil mikro-nya Pak Agung boleh cerita-cerita pengalamannya ketika dulu Pak Pak memutuskan berinvestasi bersama Pak Li-Pan Juwadra yang bilang kok mau-mauunya gitu Pak oke saya tanya selesai Pak Agung Selamat sore Pak Li-Pan Juwadra selamat sore ada berapa ibu di Suriara ini di Suriara ini sudah surprise artinya saya dan Pak Agung pulang latihan ketemu kan akses ya kebetulan sama-sama dari salah satu perusahaan AstraZeneca berkul hanya beda kebisi ya dari otomotif saya diastrakan kebisi kemudian ketika saya cerita historical jadi gak usahkan menjadi sebuah intibali saya karena historical saya dalam bisnis lebih berbeda berbeda oke kemudian ketika Pak Agung menawarkan ke saya walaupun kami sudah kenal Alhamdulillah saya tolong yang berbaikan dengan keluar membutuhkan sebuah trust atau sebuah kepercayaan walaupun kami sudah ketemu dalam satu hari tetapi seiring berjalan waktu sama seperti yang disampaikan di hari ingin ikut tapi kok takut takut kok bingin enggak saya bingin jadi kami mengikuti perjalanan juara sejauh mana bergerak dan kebetulan kata belakang saya ada pekerjaan saya berterdian dari 25 dan waktu pbc bahwa saya pun tidak bisa mengikuti perjalanan bisnis ini jadi berjalannya waktu kita lihat secara pengolahan karena saya mengikuti universitas luar biasa di post blog abu beliau adalah universitas luar biasa karena saya tahu persis pada dalam hati tanpa beli walaupun beberapa temen dan apa yang disampaikan tadi adalah step by step sampai dengan ke CA dan sisi circle yang disampaikan awalnya saya tidak bingung bapak ibu circle circle apa itu ya ternyata bagi hasil seperti itu sireka ya jadi dan baik dan ini maaf saya berata sendiri saya terbatin beda ketulang saya tinggal sama pak dan ketulang juga aku berata di bedaan sebilan kita terima kasih dan ini buah biasa di luar tugahan saya pada tanggal 20 tahun kemarin Maret ya jadi satu tahun perjalanan jawabanku kalau membuka koplet yang banyak saya pikir saya bisa masuk kemarin dan saya menuruskan itu berjatuh baru tahun ini pak baru tahun ini dan saya katakan ya apanya penyesalan selalu bukan kakak nah seperti itu jadi saya katakan kemarin dengan rasa panu dengan rasa panu biasa dia telepon saja kemudian saya telepon apa masih ada keluar telepon telepon karena proses step by step untuk perlengkannya itu berdua seperti itu jadi itu kenapa saya memberanikannya ini untuk bergabung oke saya tanya ya jadi bergabung bukan yang bermaksud yang 103 di awal ya berarti ya bukan jadi maksudnya bagaimana caranya ketika itu iya ini yang ini sebuah yang pencet yang masalah kejar siapapun pebisnis dimana berimau berkaitan dengan luar kalau tidak ada trans impossible sebelah itu walaupun percaya tetapi kita kami ya kalau itu saya kami melihat saya mungkin rupanya itu maaf wah gimana ini apa saya itu berkaitan berkaitan nah Alhamdulillah sampai hari ini kami saya akan kasih bagaimana berkaitan jadi prosesnya bagaimana di mahu ketika sudah berjalanan awalnya terpercaya kemudian berkaitan kemudian seperti apa skemanya apakah aku ada yang dua kemudian berkaitan yang 103 jadi salah satu salah agar dia dia sebenarnya ingin membawa ayah bura juara ini ke Banjarmasin tetapi kita tidak akan mengizinkan seseorang membawa ayah bura juara ke sebuah kota kalau dia tidak menjadi member dari 103 orang ini jadi dia menjadi member 103 orang ini agar bisa buka di Banjarmasin ya otomatis saya cariin teman-teman investor yang lain siapa yang mau jual saham siapa yang mau take profit ini ada pembeli yang mau membeli dan kemudian dia nanti akan membuka outlet di Banjarmasin gitu bagaimana saya tanya beliau bisa masuk ke berikutnya kita juga kedatangan tamu pekelangan juara ini istilahnya pengelola lokal juara dengan bapak arif silahkan mungkin pak arif bisa memperkenalkan diri seperti apa perjalanan bapak kemudian bergabung menjadi pengelola lokal dari ayam depender selamat nama saya arif mandat namanya sekurit ikhuni amanan dan korsan nilai pengelola outlet di alias kasih di awal bergabung waktu itu masih tidak outlet dan outlet itu statusnya cocok jadi company nomor sama company outlet jadi masih di bagian besar baru tiga outlet waktu itu saya sebenarnya masih hal bisnis bisnisnya ya flat-flat aja jangan tertentu dimodal lalu pak panglima juara ini membangunan lawan saya kamu oke kan aneh bergasi terus kalau enggak dengan semangat saya memang lama karena pikiran saya saya cuma jaga toko kalau jaga toko kan waktu habis waktunya habis ternyata skemanya tidak seperti itu saya mengelola sebuah web yang impian sebagai pengusaha di situ nanti operasional ada dan operasional itu dilindungi oleh supervisor jadi kami hanya mengelola web berpikir gimana jalannya web itu berjalan dengan baik lalu tugasnya hanya di luar outlet aja mendatangkan customer semuanya padanya lalu berkondensi dengan supervisor agar kamu yang datang pulang dari data masuk ke panggung telah ayat menyebabkan jawab sesuai jadi kalau boleh saya konfirmasi artinya disini ada 3 pilar yang pertama adalah pilar investor ada pilar pengelola ada pengelola lokal pengelola pusat dan pengelola lokal oke jadi ada pengelola pusat ada pengelola lokal ketiga tiga item ini bekerjainya semua secara hasil atau menghasil begitu bisa dijelaskan jadi benar di dalam struktur organisasi yang kita buat itu ada tiga pihak pihak yang pertama adalah investor yaitu orang yang mengeluarkan modal untuk pemodalia yang berjualan pihak yang kedua jadi pengelola pengelola adalah pihak yang melakukan operasional online dan melakukan pengelolaan sebuah restoran kuliner pengelola ini dibagi lagi menjadi dua yaitu pengelola pusat para kom berjuara 16 orang para kom berjuara dan pengelola lokal pengelola lokal itu bisa individu bisa lebih dari dua individu bisa juga di badan hukum yang kita berikan memenang dan kita tunjuk di sebuah kota untuk pengelola yang berjuara nah hari ini kebetulan kita tunjuk untuk area Bekasi jadi di area Bekasi kita tunjuk Pak Arim sebagai pengelola lokal setelah itu kita gak akan menuju orang lain lagi Pak karena satu pengelola lokal suara itu targetnya mengelola minimal tiga otet dan sekarang Pak Arim ini sudah mengelola otet pertama di harapan baru otet kedua di marakas pondokmu otet ketiga di pekayon nah setelah tiga otet istrihat penuh penuh operation menjadi excellent setelah itu mundur ke belakang review habis itu lompat lagi Pak untuk bikin otet keempat 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 mundur lagi lompat lagi sampai sakwati jadi Pak Arif ini polanya sama adalah bagian hasil dari keuntungan di outlet area berkasi begitu ya Pak ya jadi ada pengolahan investor pusat ada pengolahan investor lokal pengalaman Pak Arif selama menjadi investor apa sih yang menjadi gajilan atau Pak Arif akhirnya menerima kawaran menjadi pengolah lokal ini bagian pengolahan yang tidak ada kenapa saya bertalik yang pertama kita tidak uang harus berhasil karena sampai Pak Arif lagi kita juga ya jadi kita jadi model kita sudah tidak memikirkan asal nanti jelas penggunaannya sebagai apa itu akan kita berhasil lalu yang dua adanya sistem manajemen keuangan harus ada mentor dan sebagainya jadi kita ketika memulai pusat hal itu kita sudah sudah plan dan sebagainya tidak mengapai mengapai mengapain itu nanti ada penjent yang dimetorin oleh sender-sener kita lalu kita diperkenalkan inform-improvement yang juga dikonfirmasi oleh kita jadi kedua hal itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung di dan ternyata ada visian mulia yaitu pemberdayaan dan yang kedua adalah nasionalisme karena pemberdayaan ini saya langsung dengan two hotbed dimana mereka sudah selama mungkin di mana lagi datang saya mau kasih makan aja dibagi makan aja tidak itu jadi pemberdayaan itu yang menjadi semangat saling tetap kita gaji normal yang kedua adalah nasionalisme masionalisme ini berhubung sedikit kita kriat nasionalisme kita kriat ini tapi kita tetap makan di kewini kuliner ternyata di yang kita bisa beralih sebagai kuliner yang brand import kepada brand berhubungan terima kasih Pak Ari Pak Agung Pak 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 Banyak sekali mempelajari bagaimana method the system itu bisa mengembangkan sebuah bisnis UKM Kemudian naik kelas, kemudian skill up menjadi bisnis, satu outlet menjadi 39 outlet Mudah-mudahan agar kita tidak berbeda, mungkin saat ini bisa memberikan ilmu, memberikan inspirasi, memberikan wawasan untuk kita semua Sehingga UKM Indonesia semakin berdaya Terima kasih kepada YGTV, komunitas pemberi dan matraman Entrepreneur Hub, Community Hub Atas event yang bisa kita manfaatkan bersama-sama ini Dan bagi anda yang memiliki komunitas-komunitas bisnis, aktivis-aktivis, Entrepreneur Indonesia Silahkan bergabung juga bersama-sama di acara-acara Entrepreneur Weekly Insight berikutnya Salam dari saya, YGTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih